Nilai ekspor Singapura itu hampir dua kali lipat daripada capaian ekspor Indonesia. Singapura yang kecil kayak begini, Indonesia yang gede, terbesar di ASEAN, bisa kalah sama Singapura. Tuh, memikir nggak sih, kenapa ya? Kok pembeli global ini lebih suka berdagang sama negara kecil Singapura daripada negara yang besar seperti Indonesia? Udah rahasia umum lah kalau kita ngobrol sama para ekspor itu. Kebanyakan yang dijual sama orang Singapura itu adalah produk-produk Indonesia kok, Bu. Ya tetap aja, makin bikin saya tuh berpikir lagi gitu. Kalau udah tahu ini barang Indonesia, kenapa tetap pembeli global lebih suka berdagang, berbisnis dengan perusahaan-perusahaan Singapuranya? Kenapa bukan perusahaan Indonesia langsung gitu? Nah, di beberapa forum diskusi, misalnya saya diundang seminar-seminar ekspor, salah satunya yang terungkap itu adalah masalah trust. Rasa percaya, kalau udah berdagang antar negara nih, masalah rekening, antar bank, transaksi, ingin barang dikirimnya kapan, duit diterimanya kapan, ini kan isu trust-nya sangat tinggi. Sehingga yang menjadi catatan banyak praktisi itu adalah soal tandar etika bisnis perusahaan Indonesia. Saya nggak usah sebutin lah deh. Kalau kita sudah jadi pesalah, buat cara pesalah ya, yang sepatutnya. Jangan kita ini jadi pesalah, tapi tunjuk something di negara orang ya. Baik kamu diem-diem, kerja baik-baik, kena tangkep maksud dan nasib kamu ya. Kalau nggak akan ditangkep, diem-diem, jangan kamu sesumbar ya, di media sosial, di mana-mana, barang keciduk menangis, mewek ya. Itu yang buat geram semua orang, tahu nggak? Kalau orang Malaysia ini jahat ya, orang Malaysia yang ada di sebelah kamu sekarang ini yang berdampingan dengan kamu, di tempat kerja kamu, yang ketemu kamu. Orang tangkep kamu, tahu nggak? Makanya kamu diem-diem aja. Jangan sesumbar-sesumbar. Kebanyakan sesumbar, kebanyakan sesumbar ya. Kalau jadi pesalah, Miss N. Miss N nggak marah apa. Banyak juga kok orang-orang Malaysia yang menghina negara kita. Apa tanggapan Miss N? Jadi orang-orang yang suka kata-mengata ini, tak ada kena-mengena langsung dengan negara sebenarnya. Karena negara baik-baik saja. Mereka hanya berusaha memenuhi ego. Ego masing-masing. Jadi nggak perlu baper ya. Kalau aku tanggapannya, karena aku bekerja di Malaysia dan berkawan sama orang Malaysia. Jadi apa yang aku perlakukan dengan mereka, itu yang akan aku dapat. Aku menghormati mereka. Seperti itu juga mereka menghormati aku. Jadi intinya itu kuncinya pada diri sendiri. Jangan kita baper ke bawah-bawah. Ada konten-konten Sarah yang berusaha untuk membuat kegaduhan. Kita juga masuk komen-komen di situ berlawan. Nggak perlu. Kita lagi nggak tengah berperang. Indonesia baik-baik saja. Saya kalau pun ada orang yang membabitkan negara Indonesia dihina-hina, saya tidak sakit hati. Karena saya lebih tahu negara saya. Jadi sebaiknya kamu berpikiran seperti itu juga. Bukan malah kita masuk nyampur di situ. Jadi sebagian daripada toksik itu ya. Semuanya tergantung dengan sikap kita dengan orang. Kita jangan suka merendahkan orang, jangan suka ngatain orang. Ini akibat apa? Akibat orang yang nggak puas hati. Sakit hati dengan segelintir orang. Terus buat konten. Nah, jadi kamu pilih. Kamu mau jadi korban daripada konten itu atau nggak? Kalau saya pribadi, saya tidak mau jadi korban daripada konten-konten toksik ini. Tidak, saya. Nah, malah saya semakin erat kok. Persahabatan dengan kawan-kawan orang Malaysia. Nggak ada tuh kami. Gaduh-gaduh nggak ada. Jadi kayaknya untuk saya kalau ngelihat konten-konten suka ngata-ngatain itu, saya tuh hanya tersenyum saja. Tersenyum nggak ada rasa sakit hati. Melaju 20 tahun lebih cepat dari Indonesia. Tahun 2025, Malaysia akan deklarasikan sebagai negara maju. Ini menurut pandangan ke orang ini bagaimana? Iyalah, Petronas untung terus. Pertamina rugi terus. Petronas udah buka di beberapa negara dah. Pertamina cuma di Indonesia. Tapi kok ada tak baca berita? Dekat Indonesia nih, kelas menengahnya udah jatuh miskin. Berapa persennya jatuh miskinnya beda? Kalau nggak tahu berapa persennya tuh, kok tengok dekat BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi yang mengakibatkan orang Indonesia kelas menengah nih jatuh miskin gara-gara apa beda? Malaysia dah nak mendeklarasikan jadi negara maju nih di tahun 2025. Betul ke Miss Anne? Ada yang tanya. Oke Miss Anne nak bagitahu saya punya pendapat. Tolong jangan disangkut pautkan dengan mana-mana account. Karena ini adalah real saya punya tanggapan. Jadi macam nih, orang yang mengatakan Malaysia orangnya malas, sebenarnya mereka nih tidak ada lagi bahan untuk berdebat. Sehingga kata-kata yang tidak masuk akal ini keluar. Kenapa saya cakap tidak masuk akal? Karena yang kerja di sini bukan satu orang dan kerjanya dengan orang Malaysia yang bayar gaji. Jadi kalau orang Malaysia malas, dari mana dia orang dapat duit kalau nggak kerja. Kalau tak ada kerja, macam mana bayar gaji. Macam mana nak membangun negara? Macam mana nak bangun jalan raya? Macam mana mau meningkatkan publik transport yang kalian guna di negara ini? Malas itu sifat manusia. Pemalas itu orangnya. Malas itu ada di diri semua orang. Saya pun malas kadang-kadang. Tapi saya bukan pemalas. Karena kalau pemalas itu, ialah orang yang suka malas-malas. Saya nampak video-video di TikTok, di Youtube ya kan Bermersam? Orang Indonesia bilang begini ya. Terima kasih Kokuri berkait ucapanmu. Sekarang rakyat TKI-TKI yang di Malaysia banyak digempur. Banyak sudah masuk penjara. Nanti kalau misalkan mereka dipulangkan ke Indonesia, carikan kerjaan untuk mereka. Ada yang berkait lagi yang bilang. Berkat Kokuri, emigrasi Malaysia buat operasi besar-besaran. Berkat Kokuri, banyak pati-pati yang ditangkap dan ditahan. Terima kasih banyak. Ini semua karena ucapan Kokuri. Kokuri atau KOKO RI. Heran saya tengok, kadang-kadang tengok kita orang Indonesia ini, Bermersam. Dengan cara apapun dilakukan biar nyari followers gitu loh, Bermersam. Sementara ya kan, entah mereka ini memang gak mau nyari informasi. Atau memang suka-sukanya aja mau buat pergaduan, saya pun gak tahu. Siapa rupanya KOKO RI itu besar sangat ke, sampai ketika dia buat video dalam TikTok, ya kan, imigrasi Malaysia harus buat gempuran besar-besaran. So, selama ini, imigrasi Malaysia tidur, tak buat kerja. Bila ada ucapan macam itu, baru diorang panas. Baru diorang macam tercabar. Lucu ya kan, dia itu bukan siapa-siapa. Nothing juga. Sebelum video dia itu keluar pun, imigrasi Malaysia itu udah buat kerja. Pati-pati itu udah banyak ditangkapin. Bang, bahas Malaysia yang ngalahin Indonesia jadi negara maju duluan. Menarik nih. Kita baca beritanya. Melaju 20 tahun lebih cepat dari Indonesia, Malaysia akan dikalahisikan sebagai negara maju 2025. Seriusan kita kalah maju sama Malaysia? Apakah karena di sana ada opini-pini? Bukan nih. Terus sama-sama sen-bisir negara data. Ternyata, kalau mau jadi negara maju, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, pendapatan per kapita tinggi, angka pengangguran rendah, tingkat ekspor yang tinggi, pendidikan berkualitas, keamanan dan kesehatan masyarakat, dan infrastruktur yang maju. Sekarang pertanyaannya, semua hal itu udah dipenuhi sama Malaysia lho? Sebenernya sih, belum terpenuhi semua. Walaupun progresnya udah bagus banget. Pendapatan per kapita mereka tinggi, pendidikan juga bagus. Intinya di tahun 2025 itu, mereka berambisi pengen jadi negara maju. Tapi, ini baru target. Belum fix. Nah, kalau dibandingin, target kita sama mereka beda 20 tahun. Karena mereka targetnya 2025, kita targetnya 2045. Kalau kamu sering denger Indonesia emas 2045, ya ini maksudnya untuk jadi negara maju. Netizen komen, bodo amat. Orang Indonesia pengen kayak gini terus kok. Please jangan diusik budaya korupsi kami. Di Indo lagi sibuk.